Hai ini eh video wuis ternyata ini yang gak boleh dihapus Halo guys Halo semuanya kita ketemu lagi ya guys ya seperti biasa mejanya berantakan ini udah bisa mode serius kalau udah berantakan kayak gini ya kalau ini rapi berarti modenya mode nyantai Oke jadi disini kita mau bikin konten-konten yang santai aja karena ini barusan ada user bawa Vivo Y91 guys ya nih Vivo Y91 ini HP lama banget gak dipakai katanya terus minta ganti LCD udah kita ganti LCD dengan sedemikian rupa rapinya sudah nyala juga tapi ada masalah lagi guys masalahnya yaitu enggak tahu polanya eh bukan pola ya pin ah ini ada pinnya karena HP lama jadi mungkin lupa si usernya ini terus usernya ini bilang kalau misalnya dibuka pinnya nah ini terlalu hidup ya kalau misalnya dibuka pinnya tapi data-data foto-fotonya enggak hilang bisa enggak mas bisa kita akan coba aja disini kita mau memperkenalkan salah satu tools salah satu tools yaitu unlock tool nah disini kita mau buka Vivo Y91 Mediatek ini guys yang model kayak gini ya ini kayak pd1818 apa-berapa guys ya pokoknya sekitar itulah Mediatek Y91 kita disini mau mencoba pakai unlock tool jadi toolnya ini eh berlangganan atau berbayar nanti kalau untuk teman-teman yang berminat ya guys ya kok rakan itu buka guys nah untuk teman-teman yang berminat ini silahkan nanti lihat di kolom komentar kita kasih link pinnya ya ya unlock tool silahkan buka sendiri dan berlangganan sendiri untuk teman-teman teman-teman yang mau berlangganan pakai Shopee atau ini bisa guys kalau kita pakai kalau seingat saya dulu kita berlangganannya pakai timor retail ya timor retail atau apa ya pokoknya kalau enggak dari Shopee dari timor retail ini lumayan agak lama karena laptop yang kita gunakan memang laptop si kentang ini guys laptop jaman SMA yang dulunya Intel kurto2 atau apa nah ini udah terbuka sekarang udah kita upgrade nah using last version kita login ya disini kita pilih login eh kurung nyala guys kita tunggu dulu ini harusnya loginnya ini udah nah dia akan login sendiri jadi untuk unlock tool ini teman-teman bisa pakai satu akun ini untuk dua atau tiga orang juga bisa syaratnya itu enggak boleh dibuka bersamaan guys ya Jadi kalau misalnya dibuka di komputer komputer yang ini itu nanti bisa dibuka di komputer yang lain tapi dengan jeda waktu kurang lebih 30-40 menit sampai dengan satu jam nah ini pakai unlock tool seperti ini guys ya kita buka di unlock tool ini ada fitur eh yang mau kita tangan ini guys ya disini ada fitur save format keep data intinya datanya itu diamankan nah ini kita pilih menu vivo lumayan agak lemot juga sih salah ya laptopnya tadi guys tergantung laptop sama ini ya jaringan harusnya ya ini kita buka Y91 nih kemudian kita pilih yang meta ini guys ini 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 kemudian disini kita pilih yang eh save format jangan yang factory reset ini yang saya format ini ini keep data ya Nah ini kita klik kemudian ada writing seperti ini waiting for device nah di ponselnya ini kita matikan ini tadi kan masih kayak ada polanya kayak ada pingnya gitu Hai tanggal topinya ini lumayan radu banget sih kita matikan kita matikan kita matikan dulu setelah matikan kita colokan ini USB datanya ini ke komputer dan ke HPnya dengan cara menekan tombol volume atas bawah ya kita coba bismillahirrahmanirrahim kita colokin swing Hai nah disana langsung terdeteksi booting metamode nih masih loading seperti ini kita tunggu prosesnya sampai dengan selesai Hai nah Hai kok hilang lagi tar make sure pon baterai level is 10% Oh ini baterainya eh ini guys ya jangan sampai di bawah sepuluh persen Nah situ kita nggak tahu baterainya berapa dan otomatis Hai otomatis kayak langsung nyambung lagi gitu dan ini ada tulisan if password is 3% device not support by the method jadi intinya kalau passwordnya masih nggak hilang jadi disini kita cuma menghilangkan passwordnya saja dan HPnya otomatis report ya disini kita metodenya kan mungkin menghilangkan password passwordnya saja dengan cara di save format tadi ya dengan ya intinya datanya biar nggak hilang tapi kalau misalnya disini ada keterangan juga kalau misalnya passwordnya nggak hilang berarti metode ini tidak support dengan HP ini guys jadi harus hilang datanya jadi disini kita juga enggak kasih jaminan ke user apakah bisa atau enggak tapi kita usahakan kita bilangnya seperti ini ya disini udah mulai Vivo booting seperti biasa sebenarnya untuk buat pola tanpa hilang data itu metodenya enggak cuma unlock tool aja sih tapi sekali ini kita pakai unlock tool guys ya baru bayar dulu yang enggak hilang itu bisa pakai ini nah ini udah bedanya juga beda terangnya juga udah beda dan passwordnya sudah hilang datanya langsung saja kita buka di galeri kali guys ya Oh iya ini albumnya gini guys Hai masih baru nyala ingat ya untuk eksekusi di toolnya tadi ada peringatan nggak boleh di bawah 10% nanti loadingnya agak lama ini nah data-data masih aman ya kita nggak boleh buka sana-sana guys nah ini foto-foto masih aman semua tuh ya ada foto anak-anak ada foto emak-emak aman semua data Insya Allah aman kalau misalnya kita dipesan juga kita coba cek hati-hati kalau ada nomor yang terekspos kita ini ada kita lanjutkan aja ya disini pesan-pesan juga masih aman ya ada mamak disini matu kok no pulsa nah gitu guys data aman ini bener-bener cuma ngilangin passwordnya aja guys ya selain itu kita coba buka wb-nya ada nggak oh yang tidak terinstall ages ya akun Google akun Google juga masih ada akun Google masih ada guys ini terbukti untuk membuktikan akun Google nya masih ada tapi oh akun Google ada tapi ya kita buka pengaturan aja nanti kita sensor guys ya head diam disini kemudian kita buka apa lagi WA tidak terinstall capcut masih ada tiktok juga masih ada ya pokoknya data aman Shopee juga masih ada disini kalau kita buka file ada apa aja disini 84 video 637 gambar 19 musik dan 256 dokumen ini video video ternyata ini yang nggak boleh dihapus ah nggak sengaja guys kita disini nggak bermaksud ya tapi tapi ya untuk membuktikan kalau datanya masih ada dan ini Alhamdulillah kita down kasusnya tanpa menghilangkan data guys passwordnya tadi udah kita buang dan datanya aman oke jadi mungkin hanya itu dulu guys video kita kali ini semoga videonya bermanfaat ya mohon maaf bila salah kata jangan lupa untuk selalu ikuti kita dengan cara di klik subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya dan kita ketemu lagi di video berikutnya dan bye bye thank you guys thank you semuanya thank you yang udah nonton ya thank you bye 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 selamat menikmati